Intro Halo, selamat datang, selamat datang kembali di God's World Kali ini saya akan khutbah mengenai duka si pendendam Ya, disini jelas-jelas Tuhan ingetin masalah pendendam Maafkan jika agak pilek, jadi saya agak gak jelas maafkan Tetapi, Tuhan disini betul-betul mengingatkan betapa pendendam itu Tuhan gak suka Tuhan gak sayang, Tuhan gak cinta sama pendendam Kenapa? Sebab pendendam itu berlawanan dengan kasih Kasih itu tidak menyimpan kesalahan Itu adalah 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga ke-7 Pasti ada Dan itu adalah definisi kasih yang sebetulnya seperti itu Tuhan gak suka pendendam Tuhan gak suka ketika kita mungkin gak ngomong Tapi dalam hati kita masih ada semacam unek-unek Ada kepahitan, ada sesuatu yang aku gak suka sama dia Disebabkan ini dan itu Itu namanya adalah dendam Sekecil apapun, tolong buang itu Tuhan gak suka Jadi jangan macam-macam Sebab dendam itu awalnya ada di hati Lama-lama dendam itu akan mengubah hatimu Lalu dia akan mengubah semua bagian tubuhmu Ada perkataan Tuhan bukan? Ketika hatimu hitam, maka tubuhmu akan menghitam semuanya Gelap semuanya Dimana ketika kita ngomong masalah cahaya Cahaya beda dengan gelap Cahaya tidak bisa bersatu dengan gelap Tetapi cahaya bisa membedakan Cahaya bisa membelah kegelapan Cahaya bisa untuk membuat kegelapan menjadi hilang Dan sama dengan halnya penendam Tuhan gak suka Tetapi disini Saya mengingatkan kembali Anda yang dendam saat ini juga Stop Jangan dendam lagi Kamu gak punya hak untuk dendam Semua pembalasan Tuhan yang punya hak Bukan kamu Adangkala saya bingung Eh, aku gak suka sama dia Eh, aku gak bisa sama dia Eh, dia gak cocok sama aku Apa hakmu ngomong kayak gitu? Anda gak punya hak ngomong kayak gitu Tuhan yang menentukan Apa kata-kata Tuhan mutlak Apa kata Alkitab itu adalah yang semestinya Senyata-nyatanya Selain Alkitab No Itu adalah kesalahan yang iblis sudah buat Dan kita akan buat perkataan Yang saya tidak akan dendam pada siapapun Saya akan melepaskan dendam saya Saya akan melepaskan pengampuran Itu adalah kata-kata berkat Kata-kata nubuatan Dan disini Ayo kita lihat Bagaimana pendapat Tuhan mengenai dendam Ya Kita akan baca dalam kitab kita Di Matius yang ke-6 Ayat yang ke-14 Hingga yang ke-15 Disini seperti biasa Anda bisa baca satu pasal Sangat singkat Kita usah banyak alasan Satu pasal itu sangat mudah Sangat singkat Dan dipahami baik-baik Disini saya akan bacakan Fokusnya adalah ayat 14 dan juga 15 Ya, saya akan bacakan Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Yes Ayat ini berkata bukan masalah Hal pengampunan Tapi adalah masalah dendam juga Kalau kita dendam Dengan siapapun itu yang salah dengan kita Meskipun Meskipun memang dia salah Tapi tidak sepatutnya Untuk kita dendam Tapi kita mesti memaafkan Kita mesti mengampuni Ketika Anda dendam Dengan yang Anda tidak suka itu Tuhan tidak akan memaafkan kesalahanmu Bukan Tuhan berdendam No Tapi dia itu tidak bisa bersatu dengan dosa Definisi kasih Tidak seperti itu Kalau engkau anak Tuhan Engkau akan mengasihi sesamamu Meskipun dia mengulang-ulang Kesalahannya dosanya hingga 70 kali Tujuh kali Tapi percayalah Ketika ada Tuhan dalam hidupmu Dendam itu akan hilang Sebab Anda tidak punya hak Ketika Tuhan bersemaya bersama hidup kita Dia ada dalam hidup kita Dia ada di baik Allah ini Tidak ada suatu hal pun Termasuk dendam Yang bisa membuat Anda untuk alasan ini dan itu Tidak ada suatu hal pun Ketika kita ada di bawah bimbingan Tuhan Segalanya hanya tentang Dia Yesus bukan yang lain Bukan masalah masa depanmu Bukan masalah ambisimu Bukan masalah dendamu Bukan masalah engkau ingin dihormati Atau engkau tidak dianggap Tetapi disitulah definisi sebagai hamba Sebagai pelayan Sebagai anak Dimana kalau kita sebagai hamba Pelayan dan anak Kita sudah tahu bahwa kita Mempunyai Suatu kewajiban untuk kita Taat kepada Bapak atau Tuhan kita Dimana kalau kita tidak taat Kita adalah pembangkang Dan kita adalah hamba yang tidak setia Kita adalah hamba yang jahat Itu kata Tuhan Tetapi Berbahagialah bagi hamba yang baik Hamba yang setia Akan untuk upahnya Bukan masalah duit Tetapi upah yang betul-betul Surga ada Tuhan betul-betul ada disini Datanglah pengajaan ini Itu bukanlah hanya sebuah kata-kata Tetapi betul-betul ada Kehidupan disini Yaitu Tuhan ada dalam kehidupan kita saat ini Tuhan menjama kita masing-masing Ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata Maka disitu juga Engkau harus melepas yang namanya dendam Penendam tidak punya tempat Penendam dibenci Tuhan Penendam Padahal kita menyata bahwa Ya ini hidup gua Buat apa Ya saya nak gua Aduh kayak gitu No Anda udah tebus Dengan sangat mahal Itu sudah bukan kehidupanmu Itu Tuhan yang punya Kita Asalnya bukan apa-apa Tapi Tuhan memampukan kita Supaya kita itu Bisa Menjadi siapa-siapa Di mata Tuhan yang jelas Bukan kita pengen bermegah Di hadapan manusia Enggak Pengen sombong No Tetapi di mata Tuhan Kitalah Biji masa Tuhan Ada satu pujian bukan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah Ku balas Tuhan Sebab gak ada yang bisa membalas Selain Puji dan sembah kau Ya selain puji dan sembah Tuhan Selain kita memuliakan Tuhan Memuliakan Tuhan bukan masalah Bisa nyanyi Bisa khutbah Enggak Memuliakan Tuhan Dengan perkataan Dengan perbuatan Dengan sikap hati Yang Tuhan sukai Yang Tuhan senangi Bukan sikap hati Bukan di saya lagi Saya sudah khutbahkan Apa isi hati Tuhan Saya sudah khutbahkan Tetapi Jika Anda tahu khutbah ini Anda tidak melepaskan Celakalah Anda Celakamu bukan di aku lagi Tapi itu di kamu Pengadilan Tuhan Sudah bukan di saya lagi Tapi itu di Anda Ya begitu saja Saya akan berdoa Mengenai Anda yang susah Melepaskan pengampunan Yang masih dendam Utamanya Ya langsung aja doa Tuhan Yesus Hamba berdoa Tuhan Hamba minta Tuhan Yesus Bagi yang menonton Tuhan Yang lagi dendam Tuhan Atau susah melepaskan Dendam saat ini juga Dendam itu bagi Tuhan Nama Yesus Itu kuasa iblis Itu kuasa setan Hamba tongking saat ini juga Bagi Nama Yesus Jangan kembali lagi Hamba minta Tuhan Kasih engkau tumbuhkan Tuhan Kasih mula-mula juga Engkau tumbuhkan Lebih lagi Lebih lagi Semakin cinta kepada Tuhan Yesus Deeper in love with you Yesus Dan jauhkanlah Tuhan Lewat segala hati Pumus Lihat iblis Yang kelihatannya baik Padahal tidak baik Sama sekali Mendukatkan hatimu Tuhan Thank you Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Ya seperti itu Kauh-kauh banyak Ya Semoga aja dengan Anda semua menonton video ini Anda sudah mau tahu Fakta Bagaimana Tuhan Melihat sebuah dendam Dimana Itu tidak ada Keuntungan sama sekali Bahkan Anda pun Tidak dihormati oleh manusia Kalau Manusia Hormat Apalagi juga Tuhan See Mestinya Anda itu Pengennya itu Jadi kasih Jadi sumber berkat Jadi Semacam Alat Tuhan yang baik Dihormati Tuhan Dihormati manusia Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Semoga memberkati God bless you Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax